Viral di media masa video soal adanya aksi mutilasi yang dilakukan oleh seorang suami ke istrinya. Baru-baru ini publik digegerkan dengan adanya peristiwa mencengangkan aksi mutilasi pasutri di Blok Cimeong Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekadar informasi, aksi keji tersebut dilakukan oleh seorang bandar sapi yang secara tega menghabisi nyawa istrinya pada Jumat, 3 Mei 2024. Akibatnya, peristiwa tersebut membuat masyarakat setempat geger. Diketahui, seorang bandar sapi berinisial Tar, 51 tahun, secara tragis menghabisi nyawa istrinya hingga meninggal dunia. Tak tanggung-tanggung, setan apa yang merasuki dirinya hingga ia tega memutilasi istrinya dengan inisial Ye, 41 tahun. Usut punya usut, masyarakat menduga jika pelaku mengalami depresi lantaran usahanya mengalami kebangkrutan. Diketahui sebelumnya, Tar, 51 tahun, merupakan seorang bandar sapi dan kambing di kampung tersebut. Lebih lanjut, dalam video yang beredar, si pelaku bahkan secara tega membuang potongan tubuh istrinya tersebut ke jalanan. Terekam dengan jelas, Tar seperti tak berdosa melempar potongan jasad istrinya itu ke jalanan di pemukiman warga. Sontak saja, warga yang melihat aksinya tersebut dibuat terkejut dengan aksi diadaptar. Terima kasih telah menonton!